Intro Cukup terpaku Ku tetap syurga ku Tangismu cucu Kau cukup sempurna Seperti kini kita berpeluh Kau masih selembut dulu Oh 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 Tidak. 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 Guys, cari siapa? Boleh kami jumpa dengan Puan Fatimah? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Puan Fatimah? Ya, saya. Ya. Tapi saya tak kenal awak. Kita pernah jumpakah sebelum ini? Pernah, pernah, pernah. Lama. Saya kenal Puan. Saya cam lagi muka Puan. Awak ini sebenarnya siapa ya? Saya Adam Alfian. Ibu saya Zainab. Ibu kepada anak perempuan yang Puan ambil 19 tahun lepas sebagai anak angkat. Tidak. Kejar sekejap. Saya ada, saya ada. Saya nak tunjuk kepada Puan. Kalau bawa dia punya salinan surat beranak dia. Bayana binti Zahri. Saya rasa awak ini dah salah orang. Saya tak pernah kenal dengan Zainab. Dan saya tak pernah pun ambil anak angkat. Jadi... Puan. Saya datang. Kami datang ini bukan nak menipu Puan. Sebenarnya saya nak beritahu Puan yang ibu saya dekat kampung sejak daripada... Puan itu dia macam jadi... Macam tak apa-apa. Berhenti. Semua benda ini tak ada kena-pengena dengan saya tahu. Tolong keluar daripada rumah saya. Puan, jangan macam itu Puan. Kami datang ini niat baik. Untuk pengetahuan awak. Saya tak akan hubungan dengan orang yang saya tak kenal. Tapi Puan... Sebelum benda ini jadi lebih teruk lagi, lebih baik awak keluar atau saya akan panggil polis. Puan. Puan. Saya rasa jangan paksa. Tidak. 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 Kak. Kenapa saya? Kakak bantu rumah ini? Ya, saya. Kakak kenal tak ada? Rasanya bantu rumah sebelum Kakak pernah kenal, tadi? Saya tak kenal. Sebab dia dah kena berhentikan. Sekarang saya yang kerja di sini. Dah kena berhentilah? Ya. Kakak tahu dia pergi mana. Kena kerja di mana sekarang? Saya tak tahu. Okey tak, macam itulah. Ya, Kak. Kalau Kak tahu apa-apa maklumat tentang Puan Fatimah dengan anak angkat di Rihanna, sila hubung kami, ya? Telefonlah, Kak, kalau tahu apa-apa. Terima kasih. Ana, ayah ada di dalam tak? Tuan pergi mesyuarat untuk novel komsas tahun depan. Kita pergi mesyuarat. Tak apalah, saya masuk sekejap. Tak apa. Tidak. 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 Saya rena bahu saya lekuk. Jadi, saya boleh takung air mata waktu simpan jadalu berbasung ke jadi muka wabudi berseri balis. Ya, minta maaf, Mak. Saya tak sepatutnya. Jatuhkan ikut lelaki depan saya. Lelaki pun ada perasaan juga. Perasaan sedih, perasaan manja. Kalau semua terbuka, boleh pecahlah dari itu. Saya tak tahan, Mak. Dengar rintian ibu saya. Saya tahu. Saya tak pernah kering air mata dia. Saya faham. Ya, walaupun saya bukan seorang ibu, tapi saya pun ada naluri ke ibuan, kan? Saya tak tahu kenapa Buang Fatimah buat macam ini. Kata hati kita dah tepat, Mak. Cuma tinggal sikit saja lagi juga, kan? Satu hari nanti, insya Allah, mesti kebenaran kereta bukti. Pergi berpaulah dengan pesan ibu. Seperti kini kita berpeluh. Kau masih selembut dulu. Kau masih selembut dulu. Saya, Adam Alfian. Ibu saya, Zainab. Ibu kepada anak perempuan yang puan ambil 19 tahun lepas sebagai anak angkat. 19 tahun aku besarkan, Rai. Aku datang dia macam anak aku sendiri. Senang-senang saja mereka datang mengaku sebagai keluarga dia. Perkara itu tak akan terjadi. Ini Fethi. Sesuatu yang dah jatuh dalam tangan aku, tak mungkin aku kembalikan. Itu maruah aku. Buong-buong. Apa yang sampai? Mestika kau kau akan menjadi anak perempuan yang tersebut. Kau masih ada di dalam tangan, Jadi sampai tiba. Teman tersebut tersebut. Ini bukan tangan. Dia terus karena tiba-tiba. Kita masih ada di dalam tangan dan tangan. Adik Abah dah sampai. Abang, kenapa semuanya saja rumah ini? Oh, Mummy dan Daddy pergi makan malam ini. Adik baru balik jumpa Adam ke? Biasakan orang pergi makan malam ini dia gembira, dia ceria tapi abang tengok adik abang ini monyuk saja kenapa? Tak ada. Adik baru balik daripada temankan Adam pergi jumpa keluarga angkat adik perempuan dia itu. Tapi kesian. Satu pertemuan yang menghampakan. Tapi betul ke itu keluarga Adam? Pastikan? Adam sendiri masih ingat dia buang angkat pada adik dia itu. Tapi kan abang? Kenapa? Perempuan itu nampak macam tak baiklah. Ego. Adik tengok mata dia saja, adik tahu dia tipu. Eh, adik ini. Jadi, apa tindakan Adam? Dia buntu. Kesian, adik tengok dia. Abang, Mummy tak tolong tak? Tolong? Tolong apa? Abang kena tolong adik cari alamat kolej adik perempuan dia itu. Jadi, adik tengok umur dia macam dia masih belajar lagi. Kalau abang dapat tolong adik, kenapa adik nak jumpa dia? Oh iya, tolong niatkan saya tentang temu janji saya dengan wakil Adik Wan. 27 hari bulan. Datuk? Tak apa, nanti kita setiap masa. Tahu maklah. Tak, nanti. Nanti kita setiap. Selamat. Helo, adik. Adik mana? Selamat pagi, abang. Adik di rumah baru bangun tidur ini. Ada apa? Okey. Abang dah dapatkan alamat Kolej Rahana dengan kursus dia sekali. Wah, itu cepat! Abang saya sangat jenis. Terima kasih, abang. Tengok kaki dah dulu. Okey, nanti abang SMS kepada adik, okey? Okey. Jangan kecoh-kecoh. Ingat itu tempat orang. Ya, bos. Jangan risau, abang. Dia tahulah jangka etika bila di tempat orang. Ayah korek korek lah. Pergi untuk bersedia. Jadi, saya akan jumpa awak nanti. Terima kasih, abang. Sayang awak. Terima kasih. Tidak. 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 Dekat. Tidak. 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 Ada orang pesan ada orang nak jumpa saya. Awakkah? Ya. Saya Aisyah. Saya mesti pernah tengok awaklah. Awakkah yang datang rumah saya dengan jik Adegai hari itu? Adam. Nama dia Adam. Apa-apa pun. By the way, apa tujuan datang jumpa saya? Saya rasa awak tahu kan kenapa kami datang rumah awak hari itu? Bukankah Mama saya dah beritahu jawapan? Tak puas hati lagi ke? Itu yang saya nak bincangkan sebenarnya. Saya rasa hari itu Mama awak tak cakap perkara yang menang. Awak tak kenal siapa saya. Awak jangan pandai-pandai duduk Mama saya. Bukan itu maksud saya. Cuma saya rasa awak memang sebenarnya ada hubungan kait dengan Adam. Dan Mama awak cuba sembunyikan perkara itu. Awak kenal tak siapa saya? Papa saya orang kaya bahazin tahu. Walaupun dia tak ada tapi kita orang ini mewarisi legasi dia. Apalah sangat yang ada pada kedudukan dengan harta. Tak akan bawa sampai ke mati pun. Nanti satu hari bila kita dah jatuh, baru kita tahu diri kita sebenar. Tak perlu berhujud macam orang dewasalah. Saya tak kisah pun awak siapa. Rumah kita tak jauh beza mana pun. Tapi pengalaman yang memisahkan kematangan kita. Sekarang awak nak cakap saya tak matang? Tak dapat cinta kerja tak? Tak. Saya cuma nak beritahu awak kenyataan yang awak ini sebenarnya adalah adik kandung Adam. Berhentilah. Awak jangan memandai-mandai. Awak tak kenal puan siapa. Rayna, saya rasa... ...awak patut tanya diri. Awak rasa apa-apa yang berbeza? Apa-apa yang aneh? Kalau awak lakukan, saya rasa awak patut cari jawapannya. Jawabannya adalah sampai bila-bila pun saya tak akan mengaku apa saja awak cakap. Untuk minum. Saya rasa awak masalah orang. Saya tak pernah kenal dengan Zainab. Dan saya tak pernah pun ambil anak angkat. Terima kasih. Sam. Tengok ini. Cantiklah. Oi! Siapa itu? Ya Allah. Apa yang kau buat ini? Kau orang tangkap tadi macam mana? Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, sayang. Ambil, Mama. Cantik saja. Hei, tak ada kelaskah ini? Sekarang kan exam break, Ma. Minggu depan bermula baliklah. Ini Mama macam cantik nak pergi mana? Mama nak keluar sekejap, ya. Nak jumpa lawyer. Mama nak selesaikan tentang urusan harta arwah Papa. Alah, tak selesaikan lagi ke? Bukankah arwah Papa dah lama meninggal? Sayang, kita baru dapat separuh saja, tak? Tak cukup. Perbelanjaan kita banyak itu. Tinggi. Tapi kan, Ma. Kenapa arwah Papa itu buat macam itu? Dia macam letakkan harta dia untuk sesuatu saja. Entahlah. Mama pun tak tahu. Arwah Papa itu dulu kan terlalu banyak berhasil. Tapi tak apalah. Nanti Mama tanyakan dengan lawyer kita itu, ya? Okey? Saya perlu pergi. Mama pergi dulu. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Ma. Kak. Duduk sekejap. Kak. Kak ada sorok sel dari Rai ke? Tak adalah. Mana ada? Yakah? Kalau tak ada, kenapa buka Kak macam ada masalah saja? Sebenarnya, Kak kurang sihat saja, Encik Rai. Kalau Kak tak sihat, Kak pergilah minta cuti. Mama tak kasihkah? Kak. Kak kenal tak siapa yang datang hari itu? Alah, Kak ini. Buat-buat lupa pula. Yang tanya Mama itu pasal ambil anak angkat dulu itu. Anak yang mana? Memang benar. Bibik Tuti cakap 19 tahun dulu, Puan Fethi memang ada ambil anak angkat. Habis? Mana anak itu sekarang? Sebenarnya... Soalan Mama. Soalan. Rai, sayang. Bila Mama kejap boleh tak? Ambilkan telefon Mama di dalam bilik, Mama tertinggal tadi. Boleh, sayang? Okey, Mama. Dah. Selamat. Apa yang kau cuba nak beritahu dia? Puan, sebenarnya Encik Rai nak... Dia nak tahu pasal itu? Kau dengar sini baik-baik. Kalau kau rasa kau nak kerja lama dekat sini, baik kau kunci rapat-rapat orang kau itu. Faham? Tapi... Kalau andainya mulut kau terpocor... Kau tahulah apa yang akan jadi. Siap kau. Rai! Hai, sayang. он siapa yang kau takkan datang? Kuang! Maaf, Encik. Kami tiba aduan daripada penghuni rumah ini... Encik sedang mengintir? Eh, mana nak ada Encik? Tak ada! Tak ada lah, saya faham itu. Saya selalu... Jalak berada di sini. Encik cakap biar betul. Cik. Ya, Puan. Dia memang mengintip. Dah beberapa hari saya perhatikan dia mengintip. Saya rasa dia ada niat tak baik dengan keluarga saya, Cik. Tak ada, Cik. Mana ada. Saya faham. Cik, sekarang ikut kami balik ke balai. Tak payah, Cik. Sampai balik, takkan sampai balik. Tak mahu, Cik. Ikut kami balik. Cik, saya tak buat apa. Saya lalu saja, Cik. Cik, saya... Masuk. Cik, saya nak... Masuk! Cik, saya nak lalu ke balai. Assalamualaikum! 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 Mohon Fatimah! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Padat dengan muka dia. Saya ini kan jenis orang yang tak suka, orang yang cabar saya macam itu. Dia bukannya buat jenayah apa perempuan. Adakah barang-barang kau dalam rumah yang hilang? Tak ada, kan? Privasi saya dah hilang. Semenjak dia datang, ketenangan jiwa saya terganggu. Lagi satu. Dia mendakwa sesuatu yang bukan milik dia. Bukan milik dia? Puan. Puan, Puan. Padahal Puan tahu perkara sebenar, kan? Raihana itu memang bukan anak kandung Puan. Kau diam! Sebelum aku bertambah panas... Baik, Puan. Kau keluar daripada rumah aku. Kalau tak, dengan kau selesai aku sumat dalam lokap! Baiklah, Puan. Saya minta maaf. Saya datang sini pun bukan nak menceroboh. Tapi saya nak Puan pertimbangkan tindakan Puan. Tolonglah, Puan. Tarik balik. Report atas Adam itu. Dia akan dalam lokap? Apa yang saya boleh buat? Saya dah bincang dengan pegawai. Mereka kata, Adam boleh dibebaskan kalau Puan bekerja sama saja. Tolonglah, Puan. Adam tak pernah ada rekod jenayah. Jadi tolonglah jangan rosakkan masa depan dia. Baiklah. Seperti biasalah. Dalam dunia ini, tak ada perkara yang dibuat dengan pucung. Semuanya boleh bayar. Maksud, Puan? Saya boleh tolong awak. Tapi dengan satu syarat. Itu pun kalau awak mampu nak bayar saya RM20,000. Itulah sebabnya Puan sanggup mengaku hak orang lain sebagai hak Puan, kan? Puan Fatimah. Ingat satu. Sikap tamak macam ini tak akan mendatangkan kebahagiaan langsung. Faham tak? Kena tahan. Ya, Tuan. Dia kena tahan atas tuduhan cuba menceroboh. Sekarang ini dia dalam lokap. Mesti ada cerita dari sebalik itu. Memang ada, Tuan. Adam percaya yang Rihanna berada di bawah jagaan Puan Fatimah. Tapi Puan Fatimah sendiri tak mengaku. Dan dia timbulkan fitnah supaya Adam dilorkak. Ya, Tuan. Jo, aku nak teruskan kerja kau. Dan yang penting... Aku tak mahu dia ikat kaki anakku, Aisyah. Faham? Adik. Jadi, Abang macam mana? Abang dah pergi balai dengan pekerja kita. Abang rasa tak ada masalah untuk jamin dia. Tapi... Kalau Puan Fatimah itu berkeras juga... Tak nak tarik balik repot itu. Macam mana? Adik. Kita serah saja pada pekerja. Biar mereka menguruskan semuanya. Tapi... Kalau Puan Fatimah berdegir juga... Dia dah buat keputusan yang salah sebenarnya. Adik. Jangan bersedih. Abang janji semuanya akan okey nanti. Adik. Dah lama, Abang tunggu Az? Az dari mana? Tadi Az dari luar. Ada urusan jap. Az dari mana polis sekarang? Dia bukan sesiapa daripada kita. Kenapa Az perlu ambil berat tentang dia? Daddy, dia itu pekerja kita. Kalau dia ada masalah atau ada keskah, kita kena tolong dia, Daddy. Tolong? Az ingat komori kita ini badan berkhidmat untuk pekerja? Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita kena ada nilai keinsanan. Ini soal salah atau tak. Daddy tahan mesti bersalah. Ada pertuduhannya. Tuduh dalam dunia ini sebenarnya banyak yang palsu. Kenapa Az biar sangat menyebelahi dia ini? Dan tembakan hasutan macam hari? Kadang-kadang Az tak faham dengan Daddy ini. Kenapa Daddy marah sangat dekat dia sedangkan Daddy tak kenal pun dia? Kenapa? Dan dalam diam-diam rupanya... Daddy ada rancangan. Ataupun rupa P.I. Sebab dia berkual dengan anak-anak, Daddy kena pastikan rekod dia bersih. Dan atas apa yang berlaku hari ini, Daddy nak Az pecat dia. Dia tak perlukan pekerja ada rekod jenayah. Tidak. Az tak setuju. Lagipun Daddy, kes ini belum dibicarakan lagi. Entah-entah kita pula didakwa kerana buang pekerja tanpa sebab. Terima kasih. Apa? Apa yang? Alhamdulillah. Ah... Alhamdulillah, awak dah keluar. Ya, dia pun cakap saya tak ada kes. Bebas. Baguslah macam itu. Jadi awak tak payah nak fikirkan apa-apa. Yang penting, nightmare awak dah berlalu. Jom, saya hantar awak balik. Jom. Puan Fatima. Ya? Apakah saya kenal awak? Kita memang saling tidak mengenali. Tapi rasanya kita kenal orang yang sama. Apa yang saya boleh buat untuk... Tuan Zahid. Bajikan kepada Adam Alphir. Kenalkan. Okey, ada surat untuk saya nak. Okey, terima kasih. Adam. Tuan. Buang balik bercuti ke? Tak, Tuan. Buatkan saya kopi. Dunia ini kecil kan? Tuan. Dalam banyak-banyak orang. Anak aku pilihan kau, ya? Eh. Tak, Tuan. Tuan. Semua itu... Kalau aku tahu depan Aisyah, depan Asfah, kau boleh berlagak baik. Ya, aku tak akan termakan dengan pemandangan kau. Saya tak faham, Tuan. Saya dibebaskan sebab saya tak salah. Ya, kau ini kan kadang-kadang lulus bendol tak bertempat juga, ya? Kau ingat polis itu sayang pada kau. Betul-betul lepaskan kau dari lokap. Kalau Aisyah tak bayar 20 ribu kepada Puan Fatimah, jangan harap kau akan lepas. Tapi Tuan, pihak polis... Ya, pihak polis diminta tak beritahu apa-apa pada kau. Untuk semua kerja lawan, ya? Engkau ini kan? Macam parasit. Berkawan dengan Aisyah atas tujuan tersendiri. Ingat. Aku tak akan benarkan apa pun berlaku... ...tanpa kehilangan aku. Encik Azfar. Betulkah apa saya dengar ini? Kenapa ini, Adam? Aisyah suap Puan Fatimah 20 ribu ringgit untuk bebaskan dia. Mana tahu ini? Tak kisah dari mana. Betul atau tidak? Ya, memang betul. Puan Fatimah dah minta sejumlah wang untuk jamin Adam. Tapi Aisyah tak bodoh. Dia tak akan buat semua itu. Cuma... Cuma apa? Cuma kita orang terpaksa tipu Adam... ...macam mana Adam dibebaskan. Ini, kalau Adam nak tahu... ...kisah Adam ini tak gugur macam itu saja. Aisyah terpaksa guna duit sendiri... ...untuk bayar pekerja. Bantu awak. Tidak. 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 Aisyah. Awak kali ini betul-betul jatuhkan maruah saya. Awak cakap apa ini? Awak cakap apa-apa? Tak payah nak buat-buat. Tak fahamlah. Saya memang tak faham. Awak... Awak tipu saya. Saya terpaksa. Terpaksa? Terpaksa main-main dengan saya? Terpaksa bodohkan saya? Terpaksa? Dalam keadaan terdesak macam ini pun anda pergi jugakkah? Awak, saya... Tidak macam inilah. Kalaulah saya dalam keadaan awak... ...awak tak buat benda sama pun? Awak. Aisyah. Aisyah! 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 Ayolah! Inilah pertama kali aku tengok air mata dia. Awak. Kalau Allah ke tempat saya, saya akan tahan oleh Allah. Oh, taklah hati berarti kau tak pilih Tuhan untukmu. Saya tak taklah gaji pilihan awak. Awak itu lelaki yang paling imum yang pernah saya jumpa. Taman dalam hati awak itu terlampau besar. Tak boleh. Malam ini prom. Aku nak kena cek baju yang okey ini. Baju Mama ini glam sangatlah pula. Surat apa pula ini? Ini macam tulisan orang Papa. Isteri kru Fethi, tujuan Abang menulis surat ini bukan kerana dendam. Tetapi kerana Abang begitu percewa sekali dengan tindakan Fethi. Berapa lama kan Fethi berhasil daripada Abang mengenai diri Fethi yang memang tidak mampu hamil? Tidakkan Fethi rasa Abang Radha dalam menerima segala kekurangan itu kerana kasih Abang pada Fethi mengatasi segalanya? Fethi sanggup kebelakangan ini membelakangkan Abang dan berskongkol dengan bibik untuk membeli Raihana daripada keluarganya. Itulah kepincangan kita sebagai suami isteri. Tiada kepercayaan. Agak! Agak! Betulkah apa yang Rai faham tentang surat Abang Papa itu? Jawab, Kak! Jadi Rai ini anak siapa? Maafkan, Kak Rai. Agak tak bermaksud nak bocorkan rahsia. Bukan Mama Papa. Bukan Ibu Papa kandung Rai. Rasanya Cik Rai dah boleh angkat kot. Tak boleh. Jadi yang datang hari itu, Abang Rai kan? Orang yang mau marah itu kan? Pintar saja ke mana kau mahu Pasti kau akan aku bawa Belum terlambatpun untuk ku senyum Kau masih senyum... Hai, sayang. Mama dah balik. Baik. Ayo, sayang. Kita duduk di sana. Rai. Mama dah selesaikan semuanya dengan loya. Nanti kita boleh faikan tuan-tutan untuk mencayakan harta Papa yang dipukulkan itu. Tak lama lagi, kita akan dapat semua duit kita. Lepas itu, kita akan hidup semang. Hei, sayang. Hei, kenapa ini? Hah? Ayo okey? Sekarang ini, baru Rai tahu kenapa Papa bukukan separuh lagi harta dia. Sebab Rai ini bukan anak kena Papa Mama kan? Ibu. Siapa beranak ini? Memang Rai nak kutik kan? Daddy, ini kehendak dah cerita-cerita adik se-adik kecil lagi. Daddy, cuba nak buat yang terbaik untuk adik. Itu saja. Semakin saya nak umurkan percarian saya ni, Wak. Jalan makin-makin untuk tu. Kadang-kadang kita ini kena fikir rasional sikit. Saya tak peduli. Ialah jual ide dan konsep syarikat pada orang luar. Terima kasih. Hakikat yang benar tenggelam, putar indah pendidin jalan, meskipu hadiahkan kau pedih. Namun engkau teguh menunggu, lamunanmu menjadi nyata, kau bangkit semula. Terima kasih. Terima kasih.